Allahumma faqihna fi din Allahumma faqihna fi din wa limna ta'wil walhamdulillahirrabbil alamin ammabad hadirin jamaah solat subuh masjid al-hijrah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan kembali pembahasan kitab didayatul mujtahid tentang azan dan ikhommat terutama pembahasan untuk kali ini kita akan bahas tentang azan itu al-babusani fi ma'rifatil azan wal ikhommat jadi bab yang kedua ini menjelaskan mengetahui azan dan ikhommat sebelum kita membaca kitab ini saya akan membacakan terlebih dahulu hadis beberapa hadis yang berkaitan tentang azan diantaranya kalau ditanya oleh kita semuanya kalau khutbah idul fitri, idul adha kira-kira ada azan atau tidak nah ini dalam riwayat dinyatakan untuk khutbah idul adha dan idul fitri itu bila adhanin wala ikhommat itu tidak azan tidak ada juga tidak ada ikhommat wabila ikhommat salam abdillah ibn zaydi ibn abdi abdi rabbi rada alhamdulillah anggola tawfabi wa anana imrajulun hadis akhrajau ahmad wa budaw wa sahaw atirmidhi wa ibn zayma jadi ada hadis rasulullah s.a.w melalui jalur salat abdullah bin jahid bin abdi rabbi dia telah berkata suatu hari suatu ketika dia bermimpi ketika dia bermimpi kemudian ada seorang laki-laki yang mengajarkan yang dia berkata mengajarkan kepada abdullah tadi untuk berkata takulu berkatalah kamu allahu akbar allahu akbar pada kerahatan seperti halnya azad diantaranya kalau azadnya takbirnya ada berapa pak empat kan di tarbi takbir allahu akbar allahu akbar allahu akbar empat seperti azad sampai seterusnya juga di tarji juga diulang walikoma furada kalau komat itu satu pak kalau azad itu maslah maslah ya tadi allahu akbar allahu akbar itu satu kan berarti kalau diulang berarti jadi dua allahu akbar allahu akbar nah ini nah termasuk juga kalau kalau ikomat itu kan satu bukannya dua allahu akbar allahu akbar asaduallahu 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 yang bedanya adalah kod kumat isolahnya yang diulang berapa kali dua kali kod kumat isolah kod kumat isolah itu yang dua kali yang selebihnya adalah wahid hurada ilah kod kumat isolah kalau kalau ma'asbah itu ketika pagi-pagi bangun apa itu rasulullah saya datang Abdullah bin Zaid itu datang kepada rasulullah tentang mimpinya tersebut tentang azan ternyata dinyatakan inna laru'iya hak itu adalah mimpi yang yang benar yang diajarkan tadi azan itu diantaranya takbirnya bacanya empat selebihnya adalah masnah adalah dua ini yang menggambarkan tentang hadis yang bicara tentang azan nah kemudian ada juga hadis yang diruyatkan oleh imam an-nasai wabilikul haddas sana'an anasin rudiallohan kawla kawla rasulullah salam la yiraddu doa bainal azani wali kumat ini sekedar informasi buat kita semuanya ternyata rasulullah pernah bersabda kalau diantara azan dan kumat itu la yiraddu doa artinya doa itu yang kita minta maka insyaallah tidak tertolak itu karena waktu mustajabah waktu istajabah waktu yang mustajabah waktu yang dikabulkan termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah itu doa yang terjalimi kalau parolah lagi digulimin masuk doa 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 istajabah jadi yang diistajabah jadi ini sedang informasi bahwa ternyata dijelaskan oleh rasulullah salam jadi tidak akan ditolak istajib doa ya kan pastajib apa kan jadi jadi kalau kita ud'uni istajib lakum terutama di waktu-waktu yang mustajabah nah kemudian ada hadis rasulullah salam yang diulitkan oleh imam muslim dari jalan abu ma'zura anabi ma'zura radiyallahu an anabi salam alam al-adhan radha karafi at-tarji jadi kalau azan itu dua masna dua akhraga muslim hadis itu reyatkan oleh imam muslim walakin rakar takbir fi awal lima rataini nah takbir itu dicapkan dua kali tadi berarti kalau dua berarti jadi empat ini yang hadis diwetkan oleh imam yang lima baik wari muslim kemudian imam-imam yang lainnya nah kemudian ada hadis yang diwetkan oleh imam muslim yang menyatakan tadi tentang sholat idfa hadis ini riwayat Jabir dari Jabir bin Samur dia telah menyatakan Rasulullah dia menyatakan sholat saya sholat baran nabi sholat al-a'idah ini itu sholat id id berarti apa idul adha dan idul fitri dirumar rotin walah marrotaini bigari adhanin walai qalmatin jadi sholatnya itu kalau idul fitri dan dilarang gak ada azan dan diqalmat nah ini ada juga satu hadis supaya nanti kita lebih memperkaya minimal pembahasannya kemudian ada juga dari jalur sanat imumar dijelaskan dijelaskan juma' bainan maghrib walisa wikomatin wahidin kalau kita sholatnya itu jama' baik itu jama' takhir jama' maupun jama' jama' takdim itu digabung antara maghrib dengan nisa itu wikomatin wahidin komat satu kali saja jadi bukan komatnya dua jadi komatnya satu kalau Abu Daud nama'in setiap sholat kalau setiap sholat berarti yang sholat maghrib dulu komat gitu kan terus sholat isa nah itu komat ini perbedaan dari ulama ini dalam hadis yang di rewetkan oleh imam muslim kita akan bahas tentang pembahasan yang dinyatakan oleh ibn Rus hadal bab yang khasih mu'aydan ilah pas lain dalam bab ini dijelaskan ada dua pembahasan ada dua pasal al-awal fil-azan yang pertama tentang azan yang kedua dalam masalah ikhomat al-basal awal ini kita akan bahas tentang azan pasal yang pertama yang bahas tentang azan hadal paslu yang hasiru al-galam pi pi humsati aksamin jadi pembahasan yang pertama tentang azan ini dibahas menjadi tiga atau lima pembahasan al-awal sifatuh yang pertama dibahas tentang tata cara azan azani pi hukmi yang kedua dibahas tentang hukum azan apakah hukumnya ini hukumnya wazib parduain atau parduifaya nanti akan kita lihat dalam pembahasan kalau salat jenazah pardu kifaya kalau belajar parduain wajib kita mengerjakan kenapa tuntutlah ilmu bagian minal mahdi leladi dari ayunan sampai liang lahat artinya ini upaya kita dan belajar di majlis al-hijrah ini pada subuh itu tadi kita belajar belajar insyaallah ilmu kita bisa bermanfaat buat kita semuanya al-kismu awal minal bah selalui minal bah bisa nipi sifat tata cara azan ikhtilaf ikhtilaf wal ulama'un fil azan ala arwai sifatin masyuraf nah tentang tata cara azan itu setidak tidaknya ada empat tata cara azan yang terkenal ihidah atasnya tutakbir fi yang pertama adalah yaitu takbirnya dua dan ada juga yang membahasnya itu empat sahadat sahadatnya dibacanya empat dan selebihnya adalah dua 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 ini mazad penduduk Madinah yang dipakai malik yang yang dipakai oleh imam malik dan murid-muridnya itulah yang dipakai oleh yang mazhab imam imam malik jadi secara sederhana dinyatakan takbirnya itu dua kemudian sahadatnya empat berikutnya adalah dua dua jadi jadi dijelaskan itu sahadat yang kedua itu bacanya pelan sumayusanihah kemudian yang keduanya itu suaranya agak agak keras kan biasanya dengan kalajan terus agak tinggian sedikit ini yang menggambarkan wasifat dan kata cara yang kedua azan orang-orang muka inilah yang dipakai oleh al-imam asabi wakarbi utakbir nakbirnya empat tapi tetap sebenarnya kalau yang tadi imam malik adalah Allah wakbar Allah wakbar hitung satu kemudian Allah wakbar hitung hitung dua tapi kalau imam asabi hitungnya jadi jadi empat Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar gitu ya ini hitungannya wakarbi utakbir al-awal wasahadatain jadi takbir itu apa namanya tarbi utakbir itu takbirnya empat kemudian wasahadatain dan sahadatnya adalah dua dan selainnya adalah dua itu itu azannya adalah selainnya adalah dua jadi kalau kita ingin sukses pak sholat dulu pak nah kan hayalas sholat baru menang baru bahagia hebles hayalas sholat baru hayalal falah ini jadi menggambarkan karena dalam mata Al-Quran banyak yang sudah kita bahas itu disandingkan sholat dengan kebahagiaan ya kan diantara kod aplahal mu'minun alladhinahum bisolatihim hal syumun jadi sholatnya itu kalau kita ingin sukses ya tadi sholat baru baru bahagia tapi kalau kita gak sholat bagaimana memperoleh kebahagiaan hatinya gelisah ini ya digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat Al-Quran wasibatuh salisa dan agar ketacara azam al-gufiyun orang gufah awa terbi utakbir al-awal jadi takbirnya itu ada ada empat watasniyah tuba kiladhan dan selebihnya dua-dua sebetulnya azam ini kalau dilihat tidak ada perbedaan ya kecuali azam yang bukan empat imam mazhab yang azam orang siyah itu beda kalau boleh jadi bapak-bapak yang pernah keilak itu sekarang tidak itu azannya azan ada siyah itu beda azannya tapi kalau azannya pada umum